Polisi olah tempat kejadian perkara tewasnya hartawan di depan sebuah puskesmas pembantu di desa Batu Bandinding, Katingan, Kalimantan Tengah. Pria 34 tahun ini tewas dengan luka di kepala, tangan, dan pinggang akibat dihantam batu dan senjata tajam oleh Lis yang merupakan teman korban. Tewasnya korban berawal dari pesta minuman keras di rumah pelaku yang berakhir dengan adu mulut dan perkelahian antar dua sekawan ini. Dari lokasi kejadian, polisi amankan barang bukti batu dan senjata tajam yang dipakai pelaku. Melakukan acara masak bersama sambil minum-minuman jenis barang. Kemudian mereka berkelahi si tersangka memukul tangan korban sehingga pisau terlepas yang dipegang oleh korban. Akibat perbuatannya pelaku ditahan di Polres, Katingan, dan dijarat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana lebih dari 20 tahun penjara. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, AD Sata, INews melaporkan.